Intro Akhirnya, Kamerader terbaru aka Kamerader kelima di era Reiwa yaitu Kamerader Gacart Sudah tayang di hari Minggu tanggal 3 September kemarin ya Jadi positifnya malam harinya tanggal 2 September Openingnya itu udah bisa kalian denger ya yang versi TV Size di channel Youtubenya Back On Di Youtubenya Afexnya juga ada ya Yang judul lagunya itu Kemi Story Dan soal opening anda komentarinnya nanti aja di episode berikutnya ketika udah ada scene per scene ya Jadi bagian openingnya kan diperlihatkan fullnya ya pastinya sih kayaknya itu di next episode Dan setelah itu ya pastinya kita bakalan breakdown ya Dan untuk episode pertamanya ini bisa kalian saksikan langsung di Youtubenya Bandai Official Secara cuma-cuma tanpa VPN Cuman ya disitu gak ada subtitle ya Pure disitu bahasa Jepang ya Dan jangan seneng dulu dan beranggapan Wah ini bakalan kayak penayangan Ultraman Blazar di Youtubenya si Subur nih Ini sama kayak Zero One waktu itu guys ya Jadi cuman awal-awal aja Sekitar 2-3 episode mungkin ya Apalagi setelah itu biasanya video episodenya itu ya langsung di private atau dihilangkan Tapi ya terima kasih lah atas sajian awalnya buat Toy dan juga Bandai ya Jadi perjalanan baru kita sudah dimulai di Gachart ini Kamerader kelima di era rewa Sudah banyak sekali ya rumor, trailer, update, katalog toys dan segala macem Sebelum penayangan episode perdananya ini yang sudah aneh bahas Dan sekarang akhirnya tayang juga Perjalanan kita dimulai disini ya untuk bahas-bahas ya Jadi ya semoga tidak ada lagi komen Wah gak rela Gitz tamat dan sebagainya Udah kita fokus bahas episode perdananya ini ya Jadi masih excited itu boleh sama Gitz ya Tapi begonya itu jangan ya Jadi langsung saja ini dia pembahasan Kamer Gachart Episode pertama ya Jadi awal episode ini kita itu langsung disajikan dengan para Three Dark Sisters yang sedang bersih tegang Dengan salah satu karakter penting di cerita Gachart ini Yaitu Bapak Fuga Kudo Ayah dari main heroinya yaitu si Rine Kudo ya Jadi di bagian ini sudah sangat jelas kalau Three Dark Sisters ini tuh ingin merebut Gachart Driver dari tangan si Pak Fuga Dan kalau menurut sinopsis emang Pak Fuga Kudo ini tuh yang menciptakan dan mengembangkan si Gachart Driver ya Yang menarik tentu kata-kata dari si Three Dark Sisters ini yang bilang kalau Gachart Driver ini adalah Kunci untuk membuka pintu kegelapan Jadi paradigma mereka ya seperti itu gitu Ini sih sepertinya berbicara soal kekuatan yang ada di si Gachart Drivernya Mungkin seperti itu ya Dua sisi pandangan soal Gachart Driver Yang jahat bilangnya ya seperti itu Sementara sisi yang baik bilangnya ini adalah kunci harapan untuk membasmi kejahatan Tergantung lah ini kekuatan besar itu siapa gitu yang pake ya Dan bagian pas para Three Dark Sisters itu pake kerudung jaring-jaring Terus kayak ada ukiran-ukiran wajahnya gitu Nutupin beberapa bagian di wajah mereka itu jujur agak cukup creepy ya Jadi setelah bersih tegang Lalu terjadilah pertarungan disini Dimana si Bapak disini bertarung dengan bantuan para Kemi Jadi pas Anda lihat juga oh ternyata kayak gini tuh ya Jadi para makhluk Kemi ini tuh pada keluar dari kartu Terus ngebantu si Bapak ini ngelawan para Three Dark Sisters Jadi untuk para Kemi-nya ya udah jelas CGI lah ya Dan udah cukup banyak yang diperlihatkan ke kita disini Ada Racergy, ada Antrooper, ada Apere Bushido Ada Skebos, ada Steamliner ya Sementara Three Dark Sisters ini tuh melawan dengan kemampuan bela diri mereka Dicampur gaya-gaya Full Metal Alchemist Yang kayak tiba-tiba bisa bikin tembok dari batu dan lain-lain ya Jadi dua lainnya menurut Anda cukup oke Yaitu si Kloto sama si Lachesis ya Karena mereka itu yang lebih action juga Apalagi di episode pertama ini mungkin ya paling kesorot itu si Kloto ya teman-teman ya Yang diperankan sama si Mia Harakanon Karena memang dia juga jago bela diri gitu ya Dan untuk Atropos sebagai Big Boss tapi bocil ini agak kurang intimidated sih menurut Anda ya Jadi ada harapan justru yang kayak gini-gini tuh seremnya dapet Macam kayak bocil kematian gitu ya Tapi kayak berasa datar aja gitu ya Nah sepertinya scene pertama ini kita tuh diperlihatkan dengan sebuah dunia ya Tapi bukan dunia kita Tapi dunia khusus dengan tema alkemi gitu Bernama Uroboros Mungkin namanya Uroboros ya Seperti yang disebutkan sama si Kloto Jadi desain dunianya agak ya agak enggak banget sih ya Dimana sekelilingnya itu ada botol-botol lab CGI dengan warna yang bermacam-macam ya Tapi kalau melihat dunia ini Ini kayaknya emang habitatnya para kemi Atau bisa aja para kemi itu emang awal tercipta lewat salah satu ingredients di alam sini gitu Karena ancaman dari Three Dark Sisters tadi Si bapak ini menyuruh Hopawan dan juga Steam Liner ini untuk mencari orang yang pantas Untuk diberikan kekuatan luar biasa ini Yaitu Gachard Driver Jadi di bagian ini juga kita bisa melihat beberapa kartu yang terpampang Jadi banyak yang belum dibocorin sebelum tayang kemarin loh ya Kalau kalian lihat ya Jadi nunggu aja lah keluar sesuai cerita Ataupun sesuai dengan update-nya Jadi lanjut langsung ke POV dari karakter utamanya Yaitu Hotaro Ichinose MC kita tahun ini ya Sepertinya enggak usah dijabarkan lebih luas lagi ya Soal pemeran utamanya ini Jadi kemarin-kemarin kan udah banyak banget dibahas juga ya Jadi ya enggak usah dijabarkan lebih luas soal deskripsinya gimana ya Jadi bukan males anani Tapi memang ya balik lagi ke pemeran utama pada umumnya Dengan sikap-sikap yang pada umumnya gitu Jadi anak sekolahan, kadang periang, sedikit kelamsi Naif dan jiwa keadilan tinggi ya Cuma disini diperlihatkan dia itu tuh sering eksperimen Bahan-bahan masakan yang kebetulan ibunya ini tuh buka restoran kecil gitu ya Jadi pokoknya eksperimen sampai dia itu mendapatkan gacanya lah ya Kayaknya penerapannya enggak cuma soal bekal makanan disini ya Tapi itu nanti ke penerapan-penerapan lainnya dalam hidup Itu pasti ada teman-teman Jadi di bagian ini tentu yang bikin penasaran adalah soal bapaknya Hotaro itu siapa sebenarnya ya Pas diperlihatkan ke bagian fotonya Malah kayak ditutupin gitu ya Nah jangan-jangan mamang Ah udahlah itu mamang lagi, mamang lagi Udah enggak rela git setamat nanti ada lagi komen mamang mana ya Tapi ini memang jadi salah satu rahasia penting mungkin ya Yang bakal disimpen dan nanti bakal dikuak di episode ke depannya gitu ya Dan kita bakal dihadirkan lagi gitu sama problema bapak anak ya Di rewa ini udah banyak banget loh ya problema bapak anak ini ya Dan apakah berlanjut nih ke Hotaro dan juga bapaknya ya Bapaknya balik-balik rider taunya apalah gitu ya Apalagi soal mencari gacha ini tuh berlanjut ke suatu formulir Dan di bagian kolom tujuan masa depan si Hotaro itu masih kosong Belum diisi ya Jadi karena dia juga masih bingung gitu Ini emang cukup relevan emang sama suatu karakter anak SMA Yang pada umur segini masih mencari jati diri Masih belum tau gitu ya ke depannya itu mau ngapain Jadi positifnya bagian ini emang sengaja kosong Biar kita itu juga diperlihatkan dengan development karakter Seorang Hotaro sampai menemukan resolusi yang pas Jadi bukan labil temen-temen ya Jadi sekali lagi memang kayak biar relevan Dan juga biar kayak nanti ada developmentnya si Hotaro Emang biar yang paling disorot karakter dengan deskripsi seperti itu Ya perkembangannya Jadi ngerti ya Dan selanjutnya yang sangat menarik perhatian anak di episode perdananya ini Adalah heroine-nya dong ya Rine Kudo Jadi porsinya juga cukup banyak di episode pertamanya ini Jadi ya masih dede-dede Tapi punya kepribadian dingin ya Tapi cukup pintar juga Dan terlihat dia itu gak mengandalkan orang lain Kalau di situasi sulit Dan juga dia juga cukup cuek Jadi karakteristik yang cukup unik gitu Karena biasanya dede-dede seperti ini tuh Mengandalkan kawai-kawai gitu kan ya Tapi tanpa gimmick kawai Si Rine Kudo ini tuh auranya udah cukup berhasil menarik perhatian kita-kita yang nonton nih Ya seriusan temen-temen ya Apalagi Minato Sensei juga menambahkan tujuan dari Rine Kudo ini Katanya sudah ditentukan sama leluhurnya Nah berarti yang ada tangkep Garis keturunan atau darah keluarganya ini tuh memang sudah punya tas besar gitu ya Terbukti dari ayahnya juga kan Yang udah di awal itu dikejar-kejar gitu kan sama Tridak Sister Dan punya peran cukup penting ya Nah ada apa nih dengan keturunan Kudo Ya berarti keturunan Kudo bener ya Jadi di awal aja udah dikasih kisi-kisi Kalau heroine kita satu ini tuh bakalan punya peran cukup penting ya Jadi diceritakan selain menjadi anak SMA biasa Tapi Rine Kudo juga menjadi siswa di Akademi Alkemi Rahasia ya Emang kita belum diliatin banget sama Akademinya ya Nanti kayaknya ya di episode berikutnya Cuman terlihat aja di episode ini Si Rine ini kan masuknya itu cukup unik gitu ke Akademi ini ya Harus pake spell Alkemi dulu terus ngebuka sebuah pintu Yang agak ngasrek bagian pas barang-barang sekitar itu jadi kayak alat bantu Biar tangga buat masuk pintunya itu makin naik kan ya Berasa ribet dan gak ada apa cara lebih simple gitu ya Harus gitu rongsokan-rongsokan tuh di kayak dicet-cet-cet gitu Ribet gitu ya berhubung ini kan Akademi Rahasia dan tempat masuknya juga khusus dan rahasia Ya make it simple aja lah gitu ya Jadi ya buka portal juga cukup itu semestinya ya Buka portal di gudang lah di mana kayak Forze kan tempat menuju tempat rahasia mereka kan ada di gudang kan gitu ya Ya udah gitu aja gitu ini harus spell dulu lah naik dulu gitu ya Semestinya sih nge-spell aja cukup gitu ya Ini yang naik-naiknya itu bikin ribet ya Ini sebenernya sih masalah simple Cuman anaknya agak nge-nyaman aja ya Dan soalnya itu udah beres masuk ya itu kan barang-barangnya jatuh kan ya Ya berisik lah Jadi malah ngundang perhatian orang kayak orang tuh bisa kaget tiba-tiba Hah? Apaan tuh? gitu Jadi gak lama setelah scene ini kita juga diperlihatkan dengan momen Hotaro yang akhirnya bertemu dengan Kemi pertamanya Yaitu Hopawan Jadi ada yang kaget yang pas di trailer kayaknya dihapus ya Gak tau terlalu cringe atau terlalu kaku atau gimana ya Dan bagian Kemi Hopper ini kan campuran ya Ada yang pake prop boneka Ada juga yang pake CGI Dan ternyata ya cukup halus juga lah ya Dan keliatan lah itu sikap-sikap baik dari Hotaro disini yang merespon Si Hopawan bukan dengan ketakutan gitu Kayak uh takut gitu Kebingungan iya gitu dia ya Tapi tetep bersikap baik ya Terlihat dia itu nawarin bekelnya ke si Hopawan gitu ya Jadi bagian ini tuh ngasih nostalgia buat anak pribadi ke kamarader favorit yang tayang di akhir-akhir Shioh Dan udah pernah anak review full juga Yes kamarader J ya Jadi selain Hopawan Muncul juga bentuk Kemi dari steamliner ya Jadi memang bener-bener kereta itu ya Dengan size yang mungkin lebih besar juga dari kereta biasa Dan agak rusuh juga munculnya ya Size keretanya ya Sekali lagi Anda bilang gede banget itu ya Kayak kereta raksasa Pak ya Udah kayak life speed rescue ya Dan udah jelas lah ya Kehadiran dua Kemi ini tuh bukan untuk nyerang Atau bikin takut para warga Tapi emang lagi menjalankan task mereka dari si Fuga Kudo Yaitu mencari sosok yang pantas Untuk menggunakan gacha driver Orangnya ya si Hotaro Ichinose Bagian menarik lainnya pas cincin Alchemy itu dipindah ya Dari posisi jari manis ke si jari telunjuk Terlihat si Rine Kudo ini langsung berganti penampilan ya Dari baju anak SMA Ke baju Akademi Alchemy Jadi ini kayak berasa mode combat ready aja gitu ya Dan setelahnya ini kayaknya yang bakalan jadi ciri khas setiap alchemis ya Untuk meluarkan jurus-jurus alchemis mereka Jadi berbeda gitu dengan full metal alchemis Yang membuat lingkaran transmutasi Kalau ini komat kamit nyebutin ayat dulu ya Atau ini tuh kayak spellnya lah bisa dibilang Tadi kan pas bagian buka pintu juga ya seperti ini gitu Pas buka pintu spellnya katanya yang di bawah adalah yang di atas Yang di atas adalah yang di bawah Sekarang dengan upaya buat menghentikan si steamliner Spellnya itu segala yang terlahir Berasal dari satu kesatuan kekuatan Dan dilanjut dengan si Rine yang nyerang steamliner Dengan daun-daun kering di sekitarnya Jadi si Hotaro nyebelinnya disini Kalau kata orang Sunda mah Ngagokan pak ya Alias bikin kagok saking pengen nolongnya dia itu ya Jadi si Rine itu lagi sibuk mau menghentikan keminya Si Hotaronya itu nyamper mulu Ya maksudnya paham gitu sih Si steamliner kan gak ada maksud nyerang si Hotaro gitu Cuman kayak ngagokan gitu ya Jadi ibarat memadam kebakaran Lagi sibuk memadamin api Terus lu dateng lari-lari Terus bilang awas pak gitu kan Ngagok gitu ya Terus yang bagian si Hotaro itu naik ke si steamliner Terus lari-lari treadmill di atas Sampai nyangsang di jembatan Aduh itu yaudahlah ya Agak sedikit geli memang bagian itu Dan untuk bagian selanjutnya Sepertinya si Hotaro ini tuh dibawa oleh steamliner dan Hopawan Ke dunia alkemi yang mungkin namanya Uroboros tadi Berarti lagi-lagi kita dihadirkan sama dunia Isekai lagi ya di serial ini Jadi baru setelahnya si Hotaro itu diberikan Gachard Driver oleh bapak Fugakudo Tapi gak lama ternyata 3 Dark Sister itu masih mengintai disini Sekaligus menyerang ya Disini pak Fugakudo berkorban dari serangan mematikan 3 Dark Sister Agar si Hotaro itu bisa pergi Bersama dengan si Gachard Drivernya Jadi pas Gachard Drivernya itu dipake Terlihat ya si Hotaro ini kayak dapet penglihatan gitu Seperti kayak pose perubahan dari si Gachardnya Dan juga wujud dari Kamen Rider Gachard Masa sih si bapak ini mati ya Cuman begini doang masa porsinya ya Ya Ana juga agak ragu sih ya Mengingat dia juga perannya penting ya Kalau memang peran dia berakhir disini Ya mungkin paling nanti lanjutannya pake flashback dan semacamnya ya Ya Ana juga menanti gitu Si Rine Kudo juga ketemu gitu sama si bapaknya ini Karena kan sesuai sinopsis dia kan ilang 10 tahun katanya ya Tapi ketika lagi menahan serangan 3 Dark Sister Si bapak Fugakudo ini tuh sempet pake cincin alkeminya dulu sih ya Ya siapa tau ada triknya Masa sih serangan kayak begini doang mati gitu ya Masa sepuh mati gitu aja ya Berikutnya yang Ana agak kecewa mungkin momen penting yang ada di sinopsis utama cerita Tapi terjadinya itu berasa biasa aja Yaitu 101 Kemi yang terlepas dari kartu dan juga dunia alkeminya tadi Jadi kayak kurang momen epik gitu ya Yang memperlihatkan para Kemi ini terlepas Yaudah gitu tiba-tiba lepas aja Setelah kekalahan si bapak Fugakudo tadi Dan para Kemi itu ngamuk sana sini nyerang para manusia gitu ya si Kemi nya Karena ini kan bisa jadi landasan ceritanya sampai nanti si Gachard tamat loh ya Mengumpulkan para Kemi kembali Jadi momennya kayak kurang gitu Pas lepas yaudah kayak lepas aja gitu ya Udah kayak ini Pak Jankrik dilepasin dari kandang Serrr udah aja gitu Dan salah satu Three Dark Sisters Yaitu si Kloto Masuk juga ke dunia manusia ini Dan menggabungkan dirinya dengan salah satu Kemi Yang terlepas dan menjadi Kaijin Magam ya Jadi kalau nanti penerapannya ya disatukan dengan itikat kejahatan dari manusia ya Jadi langsung aja kita ke bagian Hotaro Yang berubah menjadi Kamerader Gachard Jadi kalau mau cari alasan loh kok udah jago Atau udah fasi banget gitu fightnya ya Atau hands in postnya Ya alasannya karena dapat penglihatan tadi ya Walau Aneng ngarepnya ke MC yang polos gini Dia itu amatir banget gitu awal-awal ya Kayak gaim gitu kan ya Ada bego-begonya ya Padahal lebih pas kayak gitu menurut Aneng Karena sekali lagi yang paling disorot dengan karakter seperti ini adalah developmentnya Jadi yang kayak minor-minor kayak gini juga mestinya sih harap diperhatikan ya Nah jadi kita diperlihatkan dengan sekuensi lengkap perubahannya disini Dimana Hotaronya itu masuk ke botol lab gitu lah Terus botol labnya lagi dipanasin lah Terus ada Hopawan sama steamliner lah Dan sayang sekali perubahan pertamanya kita diperlihatkan dengan si wild mode-nya ya Ya Gachardnya jadi kayak mode belalang gitu ya Dan ya udah pasti CGI gitu Dimana mode-mode kayak gini Aneng ya jelas kurang suka pak Mungkin biar yang berikutnya itu kejutan dan terasa lebih wah kali ya Pas udah muncul bentuk ridernya Berasa kayak cash offnya lah ya Lagi-lagi sebelum berubah ke rider mode Dia itu dapet penglihatan dulu temen-temen Nah barulah sekuensi jadi ridernya temen-temen Atau mode ridernya menurut Anda lebih oke disini Dimana bagian armor-armornya itu nemplok dulu Satu persatu Ke badannya si Gachard Dan selain itu juga pas udah di bagian ini Fight-nya terasa lebih oke dan juga lebih proper Namanya debut ya udah pasti ngebantai dulu lah disini ya Jadi itu ya udah gak ada perlawanan sama sekali pak Apalagi di fight ini juga kita sembari diperdengarkan Dengan lagu openingnya Gachard yang dibawain sama back on ya Jadi ya openingnya memang gak ada gitu ya di episode ini Tapi ya diselipin gitu lah pas fight-nya Atau pas debutnya ya Jadi adalah bagian-bagian yang cukup kerennya Apalagi yang Anda suka ada support juga dari heroine-nya Si Rinne Kudo dengan bantuan kemampuan alkeminya ya Jadi batu diubah jadi pesawat kertas lah ya Dan selain hands-scene tadi Kita juga diperlihatkan dengan sekuensi lengkap rider kick-nya Yaitu Steam Hoppa Viva Dimana ternyata Gachard itu sempet berubah jadi wild mode lagi Armornya itu kelepas Nemplok lagi dan baru nge rider kick Jadi Mantis Malgam itu kalah dengan gampangnya Tapi si Kloto itu gak mati ya Ya kali gitu ya salah satu Big Boss mati di episode pertama ya Dan Hotaru juga berhasil menyegel kembali si Kemi Mantis Sehingga mendapatkan kartunya Jadi ada teori penambahan juga di akhir ya Dimana semua ingatan tentang Kemi Terkhusus buat orang-orang biasa atau NPC itu harus dihilangkan Udah kayak main in black pak ya Anda tetap curiga si Minato Sensei ini tuh ada sesuatu Atau potensi jahat nih ke depannya ya Dari mukanya aja udah nyimeng begitu pak ya Terus dia kayak beberapa kali muncul pas Kemi-nya itu ngamuk ya Terus kayak bawa blank card lah atau apalah Entah lagi menyegel Kemi-nya satu persatu Atau melakukan sesuatu yang mencurigakan ya Gerak-geriknya itu kayak dibikin aneh dan misterius banget temen temen Oke Mari tambahkan beberapa pendapat setelah membahas episode satunya tadi ya Anda sih gak menaruh ekspetasi apa-apa Sekali lagi jadi enjoy aja sih ya pas nonton episode pertamanya Gacart ini Karena kan selalu Anda ingetin lagi Ini balik lagi ke ekspetasi Kan tidak ada paksaan harus nonton atau enggak juga kan Kalau Anda ya memang harus gitu ya Karena memang sudah berkecimpung disini Jadi ya lumayan enjoy walau bagian-bagian janggal dan kekurangannya ada dan cukup banyak ya Dan soal pacing juga ya gak cepet-cepet amat Tapi emang Kamar Rider rata-rata episode satunya ya begitu terus gitu Jadi gak cepet-cepet amat Tapi sayang flow-nya itu kurang enak buat Anda pribadi ya Rasanya ada beberapa hal yang bisa lebih dimaksimalkan gitu ya Jadi kayak nanggung-nanggung gitu Jadi kekurangan terbesar pastinya ada di acting dua aktor utamanya Yang bisa dibilang ya masih sangat kaku gitu ya Si Hotaro dan juga si Rinekudo Jadi usia yang masih sangat belia Udah jadi frontman serial Kamar Rider loh ya untuk tahun ini Dan kalau soal ini ya semoga bisa merubah pikiran kita semua gitu ya Sama kasusnya kayak di awal ngeliat si Sogo Eh lama-lama kalemnya Sogo ini tuh jadi nyaman gitu ya di Kamar Rider Gio Jadi semoga Hotaro juga bisa seperti itu gitu ya Pas berubah kan harusnya meneriakan energi semangat gitu ya Lu semangat lawan musuh Tapi ini kayak neriakin maling gitu ya Terus banyak juga lah di beberapa bagian itu datar banget gitu ekspresinya ya Padahal dialognya itu bisa dibilang cukup berapi-api ya Dan sekali lagi ya semoga ini tuh bisa improve Dan positifnya dari dua orang ini teman-teman Selain kekurangan ya mereka ini tuh diperlihatkan gitu ya Dimana main protagonis dan hero ini tuh yang bersama dan juga Udah saling support satu sama lain ya Walaupun si Rinekudo ini masih dingin gitu ke si Hotaro ya Nah ini kan Kamar Rider ya balik lagi juga gitu ke cerita-cerita Kamar Rider yang Standar dan juga generik Iya kan Jadi ya pakem dan landasan cerita sih menurut Anda udah cukup oke ya Dan gak berat-berat amat Makanya Anda bilang standar dan juga generik Udah ya begitu aja gitu ya Tinggal masalah eksekusinya aja Jadi ya make it simple but impactful aja Anda juga pengen gacar tahun ini gak usah berat-berat amat lah ya Tapi menghibur Udah gitu aja sih ya Jadi ya emang biar bisa lebih relax juga tahun ini kan Biar bisa explore beberapa konten juga Mau santai apa enggak Fandom tuh selalu ribut ya Kenapa sih ya Paradigma ke Kamar Rider tuh emang dari dulu selalu kritis sih Jadi tetep kondusif dan tetep sehat lah guys ya Buat tahun ini Please banget ya Jadi ya pikirin benefitnya kalo menyebar toxic itu Kagak ada selain makin bikin kesal orang ya Jadi itu dia pembahasannya guys Anda tetep bakalan tunggu episode keduanya Bahkan sampe nanti kemunculan Valvarado Semoga bisa lebih menarik lagi ya kalo Valvarado udah muncul Tentu mohon supportnya lagi Satu tahun ke depan Agar Anda tuh bisa konsisten Bikin bahasannya lagi Sampai tamat untuk Kamar Rider Gacar ini Dan semoga tidak ada hambatan-hambatan Yang tidak penting juga Dan tentu tetep sabar juga setiap minggunya ya Untuk konten bahas-bahas ini Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Bahas-bahas episode perdana Atau episode 1 Kamar Rider Gacar Bagi kalian yang udah nonton juga Silahkan kalian langsung aja komentar Pendapatnya di kolom komentar bawah Anda penasaran juga dengan first impression kalian Untuk episode pertamanya ini Jadi mari kita diskusi juga temen-temen ya Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan Ditunggu untuk update-update Gacar lainnya Ataupun nanti penayangan episode keduanya Terima kasih sekali guys Temen-temen jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Katcha Katcha Terima kasih.